Intro Halo guys, Jason disini dan kali ini kita akan membahas salah satu produsen handphone yang dulunya sempat merajai pasar handphone di tanah air Ya, Nokia, tapi sebelum kita lanjut buat kalian yang belum subscribe silahkan klik panggol subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalain loncengnya Oke, kita lanjut Akhir-akhir ini sepertinya Nokia sedang gencar memperkenalkan smartphone terbarunya Sebut saja dari Nokia 8.3 5G yang seharga 10 jutaan lalu ada Nokia 5.3 yang seharga 3 jutaan sampai variasi terbarunya yaitu Nokia 1.3 yang rilis pada bulan April tahun 2020 seharga 1,6 jutaan Nah, smartphone Nokia terbaru dengan jaringan 5G dikabarkan sedang dalam persiapan Rumor yang beredar, perusahaan dibalik pembuatan Nokia yaitu HMD Global akan menyebutnya sebagai Nokia M73 Ponsel ini akan ada dua variasi yaitu satu dengan teknologi 5G dan satunya lagi tidak Yuk, kita intip desainnya Nokia M73 memiliki desain unik dan tak biasa Dengan logo M73 disisipkan di atas kanan layar serta kamera depan yang terlihat mengkotak di atas kiri layar yang berresolusi hingga 20MP Tidak ketinggalan kamera belakang Nokia M73 pun dilengkapi dengan 4 kamera yang masing-masing memiliki resolusi 48, 8, 5, dan 2MP Tak lupa terdapat satu flash disana Nah, untuk proteksi layar sendiri sudah dilindungi dengan Gorilla Glass 6 yang akan membuat layar kamu aman dari benda threadjam Apalagi sensor sidik jari yang tertanam di layar kamu akan menambah kesan mewah Menurut laporan Nokia Power User Terangka terbaru ini akan diluncurkan awal tahun 2021 Yang diperkirakan menjadi tren pasar ponsel 5G di seluruh dunia Nokia sebelumnya meluncurkan smartphone 5G pertamanya pada awal tahun 2020 ini dengan menyematkan chipset Qualcomm Snapdragon 735G Namun untuk Nokia M73 diperkirakan akan menggunakan chipset Snapdragon 765G chipset yang akan siap menemani aktivitas kamu dari mulai melihat video hingga bermain game Untuk pengisian daya, smartphone Nokia ini kabarnya sudah dilengkapi dengan wireless charging dan konektivitas kabel Type-C untuk kamu yang ingin menggunakan kabel untuk pengisian daya atau untuk bertukar data Diperkirakan dengan perangkat terbaru ini Nokia akan merebut pasar smartphone khusus jaringan 5G Dan untuk info kalian nih belum diketahui berapa harga yang ditetapkan untuk smartphone Nokia M73 5G tersebut Namun, harga smartphone Nokia M73 5G ini diperkirakan antara Rp 9 juta hingga Rp 12 juta Semoga saja harga yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan ya Demikian video kali ini Semoga dapat memberikan gambaran untuk kalian para pencita handphone Nokia terutama Nokia M73 Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka dislike kalau tidak suka Share video ini agar bermanfaat bagi orang lain Dan jangan lupa subscribe channel ini agar dapat selalu memberikan info menarik bagi kalian Saya Jason Jipamit Sampai ketemu di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax